Sementara itu, untuk aturan pembelajaran tatap muka di lingkungan pesantren, Kementerian Agama baru akan mengeluarkan keputusan dalam 1 hingga 2 hari ke depan. Terkait dengan pendidikan di luar madrasa dan sekolah, kita masih memiliki pendidikan pesantren dan juga pendidikan keagamaan yang nanti secara khusus akan disampaikan oleh Menteri Agama mudah-mudahan 1-2 hari ke depan. Yang mungkin tidak persis sama, tetapi kira-kira intinya kurang lebih sama. Ingin menjaga atau mengutamakan kesehatan dan keamanan para siswa. Karena itu, terima kasih sekali lagi. Salam hormat dari Menteri Agama kepada Mas Menteri dan kepada jajarannya dan juga Pak Prof. Agus Sarpono, Deputi PMK. Kepada Sandri yang sedang berada di Pondok dan tidak pulang ke rumah dan tetap mengikuti pembelajaran sebagaimana biasanya, tentu kami berharap, kami mengimbau kepada penyelenggara pendidikan pesantren, kepada sandri-sandri juga, agar terus mengutamakan keselamatan dan kesehatan, agar terus menjaga protokol 19, agar terus menjaga kebersihan dan membiasakan hidup sehat. Sementara di masa transisi, tingkat pendidikan yang diperbolehkan melakukan pembelajaran tetap muka di zona hijau dilakukan secara bertahap. Untuk yang diperbolehkan, pertama adalah tingkat pendidikan setara SMP, SMA dan Madrasah yang setara, yakni di bulan Juli 2020. Kemudian menyusul tingkat SD Madrasah Ibtidaiyah dan SLB dua bulan kemudian, yakni di bulan September. Kemudian tingkat PAUD dan TK baru akan dimulai paling cepat pada November 2020. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, Saudara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan rapid test atau test cepat kepada ratusan pengajar di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Wadawah dulu. Pimpinan Pondok Pesantren menyebut rapid test sebagai antisipasi penyebaran corona sebelum proses pelajar mengajar dibuka kembali. Pertama saya, Pimpinan Pesantren, dan para ustad dan ustadah. Kenapa mereka harus di-repit saat ini? Ya, karena mungkin akan dimulai lagi, akan dimulai lagi KBM. Kegiatan pelajar mengajar, insya Allah. Jadi sebelum santri datang, pengurusnya harus sehat. Pengurusnya mau dipersihkan dulu.